Halo Chon Troopers, balik lagi bareng saya Daniel Wiguna dan hari ini ya di awal pekan, di hari Senin ini kita akan ada segmen C-Talks atau Corporate Talks yang akan membahas tentang kinerja Emiten dan juga proyeksi kedepannya akan seperti apa tapi bedanya, kalau biasanya kita ngomong sama pelaku pasar hari ini kita akan ngomong langsung bersama narasumbernya narasumber utamanya yaitu CEO daripada PT Hatton Bali TBK atau kode emitannya WINE W-I-N-E WINE kalau kita lihat-lihat hari ini geraknya positif ya ditutup di zona hijau mantap banget, moga-moga bisa berlanjut eh halo ada Eva underscore FD halo malam ya jangan lupa untuk di-share Instagram live kita pada malam hari ini ke teman-teman Chon Troopers lainnya karena kita akan membahas tentunya tema yang sangat menarik bersama dengan Hatton Wines yaitu strategi WINE untuk meningkatkan kinerja di tahun 2023 ini seperti apa sampai nanti ya di akhir 2023 dan di 2024 itu proyeksinya akan seperti apa nah ini akan kita tanyakan bersama dengan CEO daripada Hatton Bali TBK ada Pak Ida Bagus Rai Budasa namun demikian sebelum kita langsung invite narasumber kita pada malam hari ini saya ingin ingatkan para Chon Troopers untuk jangan lupa apabila belum bertransaksi dengan menggunakan aplikasi spot langsung aja bergabung via e-form.sukorsekuritas.com gampang banget cara daftarnya one day service begitu kalian daftar sejam dua jam kemudian udah bisa bertransaksi dengan aplikasi spot kalau ada masalah ya terhadap pendaftaran di e-form bisa langsung DM via Instagram akan kita bantu sampai kamu bisa bertransaksi di hari yang sama mantap ya oke sebelum kita bahas ya bagaimana strategi wine untuk meningkatkan kinerja di 2023 saya juga ingin menginformasikan bahwa hari ini saya tidak sendiri saya akan ditemani oleh Clara Natania Clara Natania ini adalah equity analyst dari Sukor Sekuritas nah untuk itu saya akan invite Clara dulu ya karena kita akan membahas bagaimana sih industri food and beverage utamanya ini kan kalau wine ini pasarnya dia niche market gitu ya bukan retail biasa kalau saya bilangnya nah ini akan seperti apa dan industrinya sebenarnya seperti apa ini saya langsung approve gitu ya dan jangan di private Instagramnya nanti agak susah untuk join halo malam Clara halo kabar kabar sehat kabar sehat kabar sehat iya nah Clara kita cek cek sorry suaranya kayaknya agak putus-putus cek halo ah oke udah jelas suaranya oke thank you udah join bareng saya untuk si talk pada malam hari ini temanya menariknya kita bahas retail yang tidak biasa ya ada Hatton Bali TBK dengan kode emiten wine kita mau bahas proyeksi di 2024 seperti apa dan strateginya di 2023 ini sudah sampai mana gitu ya dan industrinya sebenarnya seperti apa nah boleh gak nih dari Clara ceritain industri dari pada Hatton Bali ini ya di 2023 itu sebenarnya seperti apa sih dan yang sejenis gitu silahkan jadi kalau kita lihat industri wine atau industri alkohol di Indonesia ini kan lumayan unik ya positionnya karena pemainan kalau misalnya di 2023 ini industri wine atau alkohol ini positif karena dari sebelumnya sekitar 5 tahun lalu mendampak dari pandemi tahun ini kan tidak ada gak ada lagi kemudian juga pemerintah sudah mulai buka penerbangan dan akses lagi kemudian dari ekonomi juga kita lihat kalau purchasing power dari segment atau target yang yang lain kan consumer yang down to high income kan dan sebenarnya juga kalau dari ekonomi kan purchasing power dari segmen ini juga udah mulai recovery jadi kita lihat kalau misalnya demand untuk industri dari wine atau alkohol ini cukup positif kedepannya oke jadi walaupun di tengah kondisi yang kayak gini ya agak unik gitu ya industri nya tapi tetap ya apa namanya ada ruang yang bisa dimanfaatkan oleh wine ini untuk tetap bertumbuh ya industri nya di Indonesia kurang lebih kayak gitu ya nah ini menarik nih untuk membahas nah kalau dari sudut pandang research analis sendiri ini seperti apa nih proyeksi nya di 2024 ada gak sih tantangan-tantangan mungkin yang terjadi bisa berlanjut begitu di 2024 kalau misalnya kita lihat mungkin tantangannya lebih ke daya beli dari masyarakat ya karena kan mungkin kita lihat kan ini juga bukan salah satu produk yang di diutamakan gitu kan jadi mungkin dengan misalnya sekarang harga bahan hal yang naik kemudian juga BBM yang naik mungkin masyarakat ini lebih memprioritaskan barang-barang yang primer gitu maksudnya barang primer dalam arti apakah kalau misalnya ini bukan sesuatu yang diutamakan gitu kan mungkin sama masyarakat jadi basket list dari consumernya itu mungkin ada di bawah gitu oke 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 paham tapi kalau kita lihat sih timan dari wine ini positif ya dari kinerja mereka di tahun 2023 karena sejak pandemi kan volume penjualan juga turun kemudian di tahun 2023 mulai dibuka lagi PPKN kemudian juga pariwisata di Bali dan ke depannya juga pemerintah kan fokus untuk mengembangkan terus pariwisata kan terutama di Bali jadi dengan wine yang berfokus untuk penjualan di Bali dimana kalau nggak salah mereka 80% itu penjualannya di Bali ini juga jadi kunci positif buat wine untuk ke depannya karena kita lihat dimana masih bertumbuh gitu oke oke jadi masih ada apa namanya ya balik lagi ke yang tadi masih bertumbuh gitu ya ada pasar sendiri ada lokasi-lokasi yang memang tidak begitu bersinggungan ya dengan regulasi pemerintah begitu ya tentunya untuk bertumbuh dan ini sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh wine sendiri belum lagi kalau nanti kita membicarakan tentang kapasitas gitu ya supply dan demand dan lain sebagainya nah ini menarik banget untuk kita bahas untuk itu langsung aja ya kita invite ada Pak Rai ya saat akrab kita panggil dengan Pak Rai CEO dari Hatton Bali TBK atau kode emittannya wine ini langsung saya invite baik oke sudah saya invite terakhir kali kayaknya berapa bulan lalu ya 4 bulan lalu kayaknya ini saya ngobrol-ngobrol sama Pak Rai juga nih berkaitan dengan wine menarik nih kalau kita bahas industri nya seperti apa baik oke iya ini udah terhubung ya sepertinya cek halo selamat malam halo selamat malam halo malam Pak Rai kamar sehat iya sehat-sehat mantap mantap iya udah berapa bulan bener-bener terakhir kali ketemu waktu di acara ini ya ram ya Pak iya terakhir iya sempat ngobrol-ngobrol sedikit tentang industri nya kedepannya seperti apa dan ini akhirnya ada kesempatan Pak buat bener-bener ngobrol tentang industri wine begitu ya di Indonesia 2023 2024 akan seperti apa Pak Rai saya izin bertanya dulu ya Pak ini pertanyaan pembuka sebelum nanti saya berikan kesempatan ke Clara Pak pertanyaan sulitnya nanti dari Clara semua saya pertanyaan mudah saya mudah-mudah saja Pak oke jadi untuk Hatton Wine sendiri Pak ini kan kinerja di 2023 ini sepertinya semakin hari semakin membaik gitu ya Pak dibandingkan dengan tahun pandemi gitu nah ini boleh diceritain nggak Pak perbedaannya dulu ya 2023 kinerjanya gimana dan waktu 2022 yang masih dianggap tahun pandemi itu seperti apa Pak sebenarnya tunggu sebentar tidak kelihatan baik oh ya oh ada kendala teknis ya Pak ya apa-apa saya langsung saja jadi untuk tahun 2022 itu pemerintah kan mulai buka airport ya seperti tadi disampaikan oleh Clara ya itu memang kita tidak menyangka ya tahun 2022 begitu airport dibuka ternyata turisnya itu datang ke Bali tiba-tiba rame sekali gitu loh nah terutama dari Australia nah dan Australia itu salah satu memang market kita sehingga di tahun 2022 di semester kedua itu apa penjualan kita meningkat cukup tajam nah dari hal tersebut kita juga apa namanya kita sebenarnya tahun 2022 itu sama 2023 lah masih sedikit itu kurang siap sebenarnya karena wine ini kita perlu proses ya untuk memproduksi itu ada yang perlu 6 bulan ada yang perlu setahun gitu jadi kita sebenarnya 2022 itu semacam peralihan itu kita meningkat cukup signifikan dimana 2021 kita masih negatif ya 2022 kita langsung positif waktu itu kita apa namanya kita positif kemudian berlanjut di 2023 nah 2023 sampai Q3 ini jadi penjualan kita juga meningkat dibandingkan Q3 2022 itu sekitar 50% tapi secara profitability kita udah naiknya sekitar 100% 103% gitu di 2023 dibandingkan 2022 2022 nah jadi seperti tadi disampaikan memang kita paling banyak jualan di Bali dan juga turis juga balik ke Bali nah itu menjadikan memang market kita ya sehingga penjualan kita cukup positif ya di tahun 2023 ini baik 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 oke berarti ini sejalan ya tadi dengan jawaban dari Clara juga dan pariwisata juga sudah dibuka Bali sudah mulai ramai jadi orang-orang yang membeli pun ini makin banyak artinya demandnya makin gede gitu ya Pak ya makin gede ya oke 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 2022 semester semester 2 dan 2023 ini semester awal nah kita seperti masa peralihan gitu loh nantinya nantinya ada beberapa produk yang kita sold out karena kita nggak siap di tahun 2022 tersebut nah karena kan kita ada tiga brand ada Hutton ada Twiland ada Dragonfly nah Dragonfly sama Twiland itu kan bahan bakunya dari Australia dari Australia itu panennya sekitar bulan Maret April nah kita waktu itu tidak persiapan untuk beli bahan baku pada tahun 2022 tersebut karena baru buka airportnya di bulan April jadi kita teramat beli bahan bakunya itu yang menyebabkan ada apa namanya semacam peralihan gitu ya kita berapa produk nggak sold out ya kemudian tapi di 2023 semester kedua ini kita sudah mulai bisa menuhi semua produk kita gitu nah jadi 2024 ya kita udah stabil karena kita banyak sekali beli bahan baku di 2023 oke oke jadi ada stockpile bahan baku juga gitu ya dengan cost yang lebih rendah berarti ya pak ya untuk bahan baku karena kan di stockpile dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya nggak juga jadi memang di Australia untuk bahan baku kita kan baru beli di 2023 jadi 2022 kita beli sedikit karena untuk mencukupi apa namanya rencana kita nggak nyangka akan ada peningkatan sangat signifikan kemudian di tahun 2023 ini kita beli banyak karena kita mengharapkan kalau kita beli 2023 kita akan pakai sampai tahun 2024 karena untuk buat red wine misalnya itu kan perlu setahun untuk proses panennya di bulan April baru bisa datang mungkin di Indonesia bulan Juni 2023 baru kita bisa jual di Juni 2024 2024 oke baik baik panjang ya prosesnya kalau dilihat sekarang jumlah persediaan kita meningkat karena kita antisipasi sampai 2024 2024 baik luar biasa Pak ini semoga benar-benar jadi berkas juga nih untuk wine ya kedepannya Pak Rai saya beralih dulu ke Clara apabila ada follow up question Clara silahkan langsung ke Pak Rai tadi kita bicara soal demand kalau misalnya dari sisi supply yang produksi dalam negeri ini sekarang kapasitas dari wine ini berapa ya kemudian untuk ke depannya apa ada rencana untuk penambahan kapasitas lagi iya jadi secara apa secara izin kapasitas kita 2,1 juta liter ya tapi kita bisa pakai sampai 2,8 juta tapi secara apa namanya pabrikan secara lalat produksi kita kita bisa sampai maksimum 2 juta 2 juta liter kemudian nah itu memang kendalanya yaitu kita tahun ini sudah mulai juga menambah beberapa apa namanya serna produksi ya seperti tanky kita tambahkan kemudian berlanjut di awal tahun depan juga kita mulai menambah tanky juga yaitu bisa menambah sampai ke 2,5 juta liter kapasitas produksi kita jadi ada beberapa penambahan semacam alat-alat mesin kemudian juga ada penambahan bangunan gudang kalau untuk penambahan kapasitasnya itu untuk biaya berapa Pak terus jadi total untuk kapasitas di tahun 2024 kira-kira berapa juta liter iya jadi secara nominal kita budgetkan untuk tahun depan kapasitas sekitar 20M kemudian akan menjadi sekitar 2,5 juta liter kapasitas produksi kita oke 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 baik untuk peningkatan kapasitas ini berarti sifatnya itu berbanding lurus gitu ya Pak Raya dengan demand selama ini jadi kapasitas dinaikkan ketika demand dulu naik atau kapasitasnya dinaikin dulu baru nanti demandnya ikut naik gitu Pak nah kita kan melihat pasar ya kita proyeksi pasarnya kira-kira nah kemudian baru kita akan fasilitas ya apa namanya pabrik kita tingkatkan untuk mendapat apa dia sesuai kapasitas produksinya seperti berapa rencana produksi kita nah kemudian juga ditambah seperti di Bali misalnya nah kebun misalnya kita harus nambah kebun berapa luasannya kemudian pembelian bahan baku karena di Australia kan panennya sekali setahun nah itu kita juga belinya itu berapa untuk 2 tahun ke depan gitu oke oke berarti forecastingnya 2 tahun ya kita semua pakai proyeksi forecasting selama 2 tahun gitu itu udah oke 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 baik wah ini menarik ini kalau kita ngomongin berkaitan dengan kapasitas supply dan juga demand di tanah air tapi sebelumnya sebelum kita bertanya lebih lanjut gitu ya saya ingin ingatkan untuk para teman-teman cuan troopers ya jangan lupa untuk screenshot instagram live kita pada malam hari ini tag ke Sukor Sekuritas tag juga ke Hatton Bali Wine ya tag ke saya tag ke Clara peranatannya juga boleh gitu ya supaya semakin rame dan nanti 3 orang yang beruntung akan saya bagikan buku investing ya the art of investing buku baru dari Sukor tentunya ya ini menarik untuk dibaca oleh para cuan troopers nah Pak Rai saya pengen beralih kembali nih ke Clara silahkan Clara kalau ada pertanyaan-pertanyaan sulit kalau saat ini market share wine di Bali dan Indonesia berapa persen ya Pak ini saya dapatkan dari survei yang dilakukan oleh apa namanya salah satu perusahaan survei ya untuk dari luar ini dia men-survei semua wine yang dijual di Indonesia termasuk yang import nah dari survei tersebut kita Hatton ini di apa namanya kira-kira 20% dari seluruh market ya dari hasil survei mereka ya oh itu juga termasuk dari wine-wine yang import ya iya termasuk import ya import lokal kita 20% untuk satu brand kita gitu ya cara bisa kompet pemain import itu gimana sih Pak bisa diulangin kurangin cara wine untuk kompet atau bersaing dengan para pemain yang pemain luar gitu iya iya cara kita apa namanya bisa bersaing sama pemain luar terutama sementara ini kan di Bali ya kita di Bali pertama adalah karena kita yang pertama ya kita sudah hampir 30 tahun di market relationship kita sama outlet cukup bagus kemudian support kita juga ya jadi kita satu brand kita akan support outlet tersebut misal dengan wine training dan support-support yang lain ya nah kemudian dibandingkan dengan yang import biasanya mereka kan apa namanya banyak sekali brandnya ya itu supportnya mungkin tidak bisa sebesar kita gitu itu yang banyak kita lakukan nah terutama sih wine training yang kita lakukan terus-menerus dengan staff-staff hotel dengan restoran itu kita lakukan supportnya dan kita selalu juga komunikasi dan kita juga support semua komunitas ya komunitas turism yang ada di Bali semua kita support kita kerjasama dengan mereka gitu itu menjadikan relationship kita cukup dekat dengan komunitas industri pariwisata di Bali kalau misalnya dengan pemain lokal Pak kondisi industri saat ini kayak gimana kompetisinya kemudian ada berapa banyak sih pemain produksi and wine lokal di Indonesia ya jadi pemain lokal di Indonesia itu ada lima ya termasuk kita termasuk kami ya itu ada lima itu semua dari Bali dan sementara ini memang kita sebagai paling besar lah gidennya market sharenya diantara pemain-pemain yang lain kalau para pemain lokal lain itu mereka juga memiliki kebun sendiri atau mereka itu lebih banyak import anggurnya Pak ya ada memang beberapa perusahaan yang memang benar-benar cuma ada yang dia import ya beberapa brand yang cuman dia import tidak melakukan proses dari anggur lokal nah kemudian ada juga dari apa namanya perusahaan yang juga memproduksi dari anggur lokal ya nah cuman yang memang benar-benar dalam arti kami kami membuka mempunyai kebun finiat ya di Singaraja dan itu bisa terbuka untuk umum nah siapapun bisa visit ke kebun kami nah disana juga bisa melihat jenis-jenis anggur yang kita tanam disana kemudian bisa wine tasting langsung disana nah sementara ini yang saya tahu di Bali nah cuman kita yang melakukan apa namanya finiatur ya orang bisa visit ke finiat bisa ikut panen baru-baru ini kita melakukan harvest festival jadi kita undang komunitas untuk ikut metik anggur di tempat kami dan itu merupakan pengalaman yang sangat istimewa ya bagi teman-teman mereka senang sekali bisa mencicipi semua jenis anggur kemudian bisa juga memetik dan bawa pulang gitu itu saya komen dari yang ikut waktu acara harvest festival itu bagus sekali jadi salah satu keunggulan Hatton Wine jadi gak cuma import anggur dari luar tapi juga produksi dan bahkan punya kebun sendiri gitu ya Pak ya nah itu itu yang kita lakukan apa namanya merupakan satu R&D ya yang kita research and development di kebun karena untuk memproduksi wine itu ada diperlukan anggur yang berkualitas baik jadi dari 20 tahun yang lalu kita selalu melakukan research and development dan kita membawa bibit-bibit yang bisa tumbuh di Bali yang kualitasnya yang bagus ya nah itulah yang kita apa namanya produksi untuk bread hutton wines nah sekarang kita sudah berhasil apa namanya menanam beberapa veritas baru di Bali dan itu hasilnya sangat bagus dan hasil winenya pun sangat bagus yang terakhir yang baru kita launching terakhir ini itu kita ikutkan kompetisi di Hong Kong kita ikutkan kompetisi di Vienna itu mendapatkan award iya itu mungkin gininya oh oke oke baik saya pikir ada kendala teknis tadi Pak suaranya tiba-tiba hilang oke baik jadi banyak ya sebenarnya ini kalau kita lihat langkah-langkah yang dilakukan oleh Tenwine gitu ya untuk branding dan juga untuk edukasi begitu ya Pak ya karena kan ini bukan cuma sekedar produk retail kalau saya lebih melihat ini juga art karena memang berproses gitu ya ada seninya karena saya juga kan kemarin sempat jalan-jalan ke Hatton Wines kemudian ternyata ada edukasinya gitu ya Pak ya di Hatton sendiri jadi kita memang serius di edukasi jadi kita punya divisi yang Hatton Education Center dimana kita juga sebagai provider untuk melakukan sertifikasi internasional WSET itu yang kita lakukan jadi selain kita memberikan basic training kemudian wine pairing food and wine pairing training nah juga kita memberikan sertifikasi internasional jadi teman-teman atau yang mau misalnya akan bekerja di industri industri F&B misalnya mau di hotel mau karirnya biar bisa meningkat ataupun yang mau kerja di Kepal Pesiar misalnya menjadi apa namanya sommelier bisa ikut sertifikasi di kami di Hatton nah itu pun tidak cuma kami lakukan di Bali waktu ini juga kita lakukan di Jakarta kita lakukan di Surabaya kalau peminatnya banyak di Jakarta nanti kita lakukan bisa di Jakarta oke 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 nah untuk dari Hatton sendiri ini Pak apakah penjualannya ini lebih banyak di masih lebih banyak didominasi oleh area-area Bali begitu atau sudah mulai banyak ke daerah lain yang memperbolehkan alkohol kita kan tahu ya Pak ada regulasi daerah yang tidak bisa menjual alkohol secara bebas gitu ya tapi kan memang ada daerah-daerah pariwisata khusus lainnya gitu yang bisa menjual alkohol begitu Pak nah apakah sudah mulai penetrasi ke area-area tersebut gitu Pak iya kita juga sudah mulai misalnya seperti Labuan Bajo gitu ya Labuan Bajo Gili Terawangan itu mengikut pariwisatanya di Bali naik di sana juga akan mengikut naik gitu tapi yang paling utama memang market kita itu ada di Bali karena Bali ini berkembang sekali jadi kalau bisa dibilang hampir setiap hari ada restoran baru buka gitu ya hotel baru villa baru restoran baru buka dulu rame di daerah Canggu sampai ke barat ya sekarang Uluatu lagi naik daun ya banyak yang buka di Uluatu juga jadi kesempatan di Bali juga masih terbuka sekali sebenarnya untuk konsumsi wine dan juga banyak sekali restoran-restoran yang sekarang juga kualitasnya makin meningkat gitu sehingga orang datang itu akan dinner atau lunch dia akan minum wine jadi kualitas restoran juga ini juga peningkatannya dari segi kualitas cukup bagus oke berarti ini memperkuat area yang yang berpotensi gitu ya pak kalau memang kan kita lihat awalnya di Bali memang kuat jadi yang digedein di Bali dulu gitu ya bener-bener dimaksimalin gitu ya penetrasinya ya pak ya betul baik baik dan juga ini mungkin tercermin dari ininya ya pak market share yang tadi sudah di informasikan gitu ya jadi memang ada perkembangan dan juga pertumbuhan berkaitan dengan market share nah saya balik lagi ke Clara silahkan Clara gantian lagi nanya-nya saya tadi kan di Bali pak kalau menurut apa potensi pasar di Jakarta itu gimana pak untuk hat and wine sendiri dan kalau misalnya menurut strategi untuk masuk di market dan mengembangkan market di Jakarta itu bagaimana pak strateginya ya kalau saya lihat sih Jakarta memang besar potensinya ya tapi marketnya totally beda ya sama Bali ya saya lihat karena kalau saya pergi ke restoran atau wine bar di Jakarta itu sebenarnya sebenarnya apa namanya pengunjungnya banyak sekali dan saya lihat banyak sekali yang minum wine ya dari orang-orang Indonesia di Jakarta tapi sementara ini memang masih banyak saya lihat dominan yang import ya wine import yang dikonsumsi ya nah itu memang suatu tantangan bagi kita ya bagi kami bagaimana caranya bisa masuk ke market Jakarta nah tentunya nah itu kita akan masuk lewat edukasi juga lewat edukasi lewat komunitas gitu ya mungkin nanti juga lewat komunitas ekspat yang biasa kalau mereka sudah biasa ke Bali mereka akan biasa juga minum wine kita gitu ya nanti nah itu kita akan masukkan disana cara kita masuk market Jakarta karena potensi Jakarta sebenarnya besar sekali daya beli juga luar biasa jauh lebih besar daripada di Bali ya nah cuman itu suatu tantangan bagaimana caranya konsumen-konsumen Indonesia itu juga ya apa namanya dengan bangga bisa minum produk-produk lokal oke 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 paham paham pak nah sehingga ini follow up question ya dari Clara kontribusinya sebenarnya kalau kita lihat secara keseluruhan gitu pak lebih banyak dijual melalui gerai-gerai retail gitu ya kan ada beberapa gerai retail yang khusus menjual alkohol gitu ya pak kalau di Jakarta utamanya atau lebih gede lewat e-commerce gini untuk penetrasi pasarnya pak kan di e-commerce juga ada tuh kan di apa namanya beberapa platform iya nah kalau di Jakarta memang sementara ini kami lebih banyak jualnya di retail dan retailnya itulah yang membuat apa namanya jualan online gitu retail retail toko-toko wine itu dia akan menjual juga secara online itu yang di Jakarta tapi kalau di Bali market kita lebih besar di Horeca dari di hotel restoran ya itu apa namanya jauh lebih besar daripada penjualan di retail nah walaupun di retail pada saat covid retail lebih bagus kemudian 2022 seimbang antara retail sama Horeca tapi begitu tulis dateng langsung Horecanya naik lagi jadi Horeca lebih tinggi penjualannya daripada di retail ya karena seperti beach club restoran cafe-cafe sudah buka semua ya itu penjualan lebih banyak di sana oke 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 baik baik pak silahkan saya kembalikan lagi ke Clara sorry tadi saya ada follow up question penasaran kalau misalkan penjualan di retail itu sistemnya gimana pak jual putus atau kayak gimana kemudian strateginya gimana biar penjualan hat and one itu meningkat apakah misalnya ada promo atau gimana pak nah terutama kita kalau saya bilang retail kita di Bali cukup besar ya gini apa namanya market share kita nah itu memang kalau di Bali kita retail lebih banyak sistemnya consignment tapi setiap tapi setiap minggu kita cek kita punya merchandiser yang cek ke lokasi ke outlet kemudian setelah itu berapapun laku itu akan di invoicing ya dibayar lagi seminggunya jadi itu perputarannya cukup bagus nah kemudian yang kedua bagaimana apa yang untuk meningkatkan penjualan ada beberapa cara yang misalnya diperlukan SPG misalnya nah kita akan menaruh beberapa SPG tempat-tempat tertentu yang mana potensi kita akan tempatkan SPG nah kemudian apa namanya tentu ada juga beberapa merchandiser ya kalau diperlukan kalau ada promo dan lain sebagainya jadi kita melihat situasinya setiap outlet kita lihat situasinya apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan penjualan di outlet tersebut jadi penjualan outlet selalu kita monitor kemudian kalau kita ada penempatan SPG kita juga monitor dengan SPG berapa bisa peningkatan apa namanya penjualannya kalau bisa peningkatan penjualannya bisa meningkat nah nanti kita juga akan duplikasi depan-depan lain seperti itu oke 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 menarik pak kemudian pak ini saya cuma pengen tahu nih pak kalau ngelihat ini kan 2023 dan juga pasti Cuan Provers ini pengen tahu 2023 sebentar lagi habis pak kita sudah di pertengahan November gitu nah apabila melihat kondisi market sekarang dan kinerja daripada hat and wine yang berjalan ini apakah akan capai target nih pak di 2023 atau ternyata sudah overachieve gitu iya kita mencapai target paling tidak ya sampai sekarang paling tidak ya kita bisa bisa apa namanya sekitar kalau dari segi profit ya mungkin 100% di atas tahun 2022 wow bottom line ya pak ya 100% oke tapi ini sekali lagi Cuan Troopers ini disclaimer on ya aslinya aslinya nanti aslinya nanti ditunggu di laporan keuangan yang sesungguhnya ya pak ini cuma range aja gitu ya perkiraan aja tentunya jadi Cuan Troopers juga harus tetap melakukan PR-PR fundamental dan juga teknikalnya gitu ya melihat dari laporan keuangan sebelumnya seperti apa gitu ya dan juga nanti memproyeksikan kedepannya gimana nah sehingga pak kalau kita melihat gitu ya di tahun 2023 ini sepertinya memang jauh lebih baik daripada 2022 di 2024 sendiri nanti berencana menaikkan target dong ya pak gitu atau gimana pak apakah akan agresif moderat gitu pak konservatif ya 2024 kita juga akan naikkan target ya kita juga ada di 2024 tapi apa namanya tidak sebesar di 2023 ini saya pikir ya kita sudah kembali ke apa patternnya kembali ya waktu 2022 ke 2023 ini kan ada setengah satu semester yang agak agak apa namanya semester awal kan masih rendah ya penjualannya karena masih covid itu ya belum buka penjualannya nah ini kita meningkat cukup tinggi nanti di 2024 kita kembali ke seperti pattern awal ya kira-kira 20% lah daripada 2023 oke 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 baik menarik ini ada follow up question mungkin dari Clara silahkan kalau misalnya dari kita lihat sisi penjualan apakah ada sisi nalif pak misalnya di portal mana penjualan hat and wine yang lebih tinggi ya karena kita memang penjualan kita di Bali kita mengikuti dari pattern dari pada tourism ya turis yang ada di Bali nah seperti itu biasanya di semester satu lebih rendah daripada di semester dua ini kan kita melihat kalau misalnya bulan November sekarang agak turun ya dibandingkan Oktober kita akan turun sampai pertengah Desember nanti pertengah Desember akan naik sampai pertengah Januari kemudian akan turun lagi nah mungkin April Easter itu ada naik sedikit nah kemudian Mei turun dikit nanti mulai Juni udah naik lagi Juni Juli Agustus itu high season high season sampai Oktober itu high season November akan turun ya itu patternnya di Bali karena ngikutin juga masa liburannya di Australia dan juga musim dingin misalnya Juli Agustus itu dingin banyak yang liburan ke Bali selain musim libur sekolah itu biasanya patternnya seperti itu nah Pak saya pengen nanya kan ada season gitu ya Pak yang mana penjualan tinggi ada ada bulan yang penjualannya kurang bagus begitu mungkin tetap bertumbuh tapi mungkin melambat gitu ya karena kan memang dia berputar nah apakah ada strategi gitu Pak di bulan-bulan yang penjualannya kurang ini kemudian untuk kayak mengekspor gitu Pak gitu tidak hanya penjualan dalam negeri tapi coba ekspor ke luar negeri deh Pak gitu itu sih sebenarnya seasonnya nggak jatuh-jatuh banget ya paling turun sedikit ya nah memang kalau ekspor banyak sekali yang menanyakan saya kenapa nggak ekspor gitu ya karena kita ngeliat sih potensi di Indonesia cukup besar ya nah juga kita juga pernah ekspor dulu waktu bom Bali kita ekspor wine kita ke Belanda gitu ya ke Eropa kemudian ke Magif ke Singapur nah itu ternyata pertama adalah margin kita lebih kecil ya dia minta kalau diekspor kan minta harganya harus kompetitif tersaing sama wine-wine misalnya wine dari negara lain lah yang harga wine-nya cukup murah ya nah kemudian yang kedua mereka biasanya minta support support itu berupa misalnya ngadain pameran ngadain wine dinner dan lain sebagainya itu biayanya besar sekali jadi sebenarnya margin kita sangat hampir habis tergerus dengan biaya-biaya tersebut gitu nah tapi untuk sementara ini kita lihat market di Indonesia sangat bagus nah kita masih fokus untuk market di Indonesia nah walaupun ke depan tidak menutup kemungkinan kami juga akan mulai membuka channel-channel di luar gitu tapi sementara ini sekarang kita lagi masa pertumbuhan lah di Indonesia ini masa pertumbuhan apalagi kalau kita lihat dari segi ekonomi ya Indonesia ini kan apa namanya umur-umur yang produktif itu banyak sekali kita istilahnya dapat apa namanya itu apa keberuntungan ya dari umur banyak yang gini muda kemudian yang kedua nanti plus menengah kita juga akan meningkat yaitu akan menjadi konsumen wine mereka akan lifestyle-nya juga akan apa namanya semakin mengikuti seperti di kota gitu ya yang mempunyai yang beli cukup besar ya di Indonesia karena kita bandingkan seperti katakanlah negara Australia nah itu berapa tahun lagi apa namanya yang mempunyai penghasilan menengah yang mempunyai penghasilan untuk bisa di di spending untuk ke lifestyle itu secara kuantiti bisa lebih tinggi jumlahnya bisa lebih banyak daripada daripada Australia gitu dalam sekian tahun lagi karena jumlah penduduk kita sangat besar kemudian sekian persennya saja yang mampu belanja itu sudah besar sekali ya dibandingkan negara-negara lain oke oke karena wine di Indonesia ini baru mulai ya lifestyle wine ini apa namanya saya lihat itu habis ngantor itu kumpul-kumpul minum wine itu baru mulai saya lihat sekarang banyak minum wine kemudian juga tidak cuman apa namanya laki-laki tapi sekarang wine ini lebih banyak wanita yang lebih banyak minum wine saya lihat komunitas-komunitas wine itu banyak orang wanita kalau di Jakarta ada community itu banyak yang ikut yang wanita gitu ya nah itu juga akan banyak sekali aktiviti ya misalnya arisan minum wine wedding pakai wine tahun pakai wine itu jadi ritual untuk minum wine itu semakin banyak semakin beragam gitu ya pak ya semakin positif lah baik pak kemudian ini kalau kita lihat dari keterbukaan informasi juga kan dan juga dari media-media ini banyak mengatakan bahwa akan menganggarkan capital expenditure sebesar 10 miliar rupiah gitu di tahun depan nah ini apakah berkaitan dengan peningkatan kapasitas gitu atau mungkin nambah merek yang baru atau tambah jenis baru atau seperti apa pak kita menambah kapasitas ya menambah kapasitas seperti tadi saya sampaikan kita akan membeli tanky kita sudah beli tanky tahun ini kemudian akan berlanjut sampai awal tahun depan tanky kita akan datang kita sudah pesen itu untuk menambah kapasitas karena untuk produk wine yang paling diperlukan adalah tanky jadi tanky untuk fermentasinya kemudian juga barrel itu kita juga akan tahun depan baik demikian berarti sudah ada proyeksi perhitungan ya pak kalau kita meningkatkan seperti yang tadi pak pak rai bilang sampai 2,5 juta liter gitu ya kapasitasnya dinaikkan ini kelihatan berapa persen akan terrefleksi di bottom line gitu ya pak ya tapi tapi kan itu kita itu tidak akan untuk 2024 aja jadi kita naikkan kapasitas itu juga untuk 2025 karena kita proses di 2024 anggurnya baru kita bisa jual di 2025 gitu oh oke jadi tidak serta-merta langsung terefleksi pada tahun itu ya pak oh ya oke saya paham karena memang ada waktunya ya untuk memproduksi wine itu ya baik jadi untuk yang white mungkin bisa kita langsung ya kita sudah jual yang vintage 2023 cuman untuk rednya kita kalau kita produksi di 2024 ke 2025 kita jual bisa jual oke 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 makanya thank you kita sudah siapkan di 2024 jadi kita harapkan itu sampai sampai ke 2025 lebih banyak yang redline apa white wine sih pak ini yang mendukung kinerja bottom line pengen tahu pak di Bali memang marketnya kita ke dry white ya white wine yang dry jadi untuk white two island misalnya yang best seller itu yang sepinggong blong kalau yang dari hatton itu yang agak white itu best seller kita selain yang lain-lain memang kalau di Bali white yang lebih untuk produk lokal ataupun produk import juga white yang lebih banyak waktu di Bali kalau di Jakarta lebih banyak waktu yang red dan juga yang sweet di Bali yang kurang yang sweet oke oke baik pak ini karena keterbatasan waktu mungkin saya kasih satu pertanyaan terakhir dari Clara dulu silahkan Clara mungkin ada satu pertanyaan terakhir untuk Pak Rai ya pak mungkin saya dikit balik ke tadi soal competition dengan apa terkait dengan harga kalau misalnya dengan para pemain lokal price competition wine dengan kompetitor itu gimana kemudian posisi target market hatton wine itu apakah di yang wine murah atau premium kalau dari harga ya hampir-hampir mirip lah kita harga kita sama kompetitor yang lain ya hampir 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 mirip lah tergantung kadang-kadang kontrak pada customer gitu ya itu hampir mirip dan kita juga mematok di harga yang apa regular kita masukkan ke regular ya harga kita tidak di premium tidak murah tapi regular nah kecuali memang kita ada produk kita yang reserve ya kita punya reserve produk reserve yang kita baru launching juga itu harganya memang kalau dibandingkan dengan yang import juga mungkin dengan beberapa import kita lebih mahal kita jual 650 ribu per botol tapi itu cuma limited sekali ada 750 ribu kita buat cuma 500 botol gitu ya nah itu produk-produk limited kita ada juga yang premium oke oke baik oke sekarang giliran saya pak untuk pertanyaan terakhir dan pertanyaan yang mungkin ditunggu-tunggu juga oleh John Troopers adalah tentang bagi dividen pak kalau kemarin kan ini kita baca diketerbukaan informasi sudah ada pembagian dividen ya pak untuk tahun buku 2022 dibagikan di 2023 gitu ya pak sebesar 1,95 rupiah per sahamnya atau 25% dari laba yang diterima gitu ya dari keseluruhan dividen yang diperoleh pada 2022 maksudnya nah untuk selanjutnya pak dengan kondisi market yang menarik di 2023 ke depannya nanti akan tetap membagikan dividen apabila iya apakah sudah diproyeksikan gitu pak berapa persen atau berapa banyaknya dan besarannya gimana pak gambaran aja pak gambaran aja terus terang sih kita belum belum sampai kesana ya sampai saat ini untuk dividennya berapa kita akan artinya kita akan akan bagikan dividen apa enggak cuman kemungkinan besar kita akan bagikan dividen cuman untuk besaran jumlahnya persentasenya kita belum belum dapat pastikan sekarang baik tapi sepertinya akan berlanjut untuk membagikan dividen ya pak ini biasa ini pak troopers kan suka mancing gitu ya pak baik-baik oke kalau begitu Pak Rai enggak berasa udah mau sejam pak kita ngobrol waktunya sebentar lagi akan habis pak saya mau ucapkan terima kasih kepada Pak Rai selaku CEO dari Hatton Wines pak atas insight-insightnya ya terima kasih banyak Pak Rai ya saya juga mau mengucapkan thank you untuk Clara yang sudah bareng untuk si Tok ya ya thank you ya Clara udah bareng-bareng kita mengulik-ngulik nih tentang kinerja dari Hatton Wines sukses selalu pak untuk Hatton Wines moga-moga target bisa overachieve pak iya terima kasih banyak Dadeel Clara terima kasih banyak sukses selalu nanti kalau kembali mungkin mampir siap pasti 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 ya untuk itu saya ucapkan juga terima kasih kepada Cuan Troopers yang menyaksikan sampai jumpa di sitop selanjutnya bye-bye iya terima kasih